Intro Prevalansi penyakit jantung koroner di Sumatera Barat pada tahun 2013 lebih tinggi dibanding dengan angka prevalansi PJK Nasional Hal tersebut diungkapkan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Cordio Faskuler Indonesia wilayah Sumbar, Muhammad Fadil saat launching Indonesian State Evaluation Myocardial Infection atau Istemi Cabang Sumbar Sumbar berada di angka 0,6% sedangkan angka nasional 0,5% Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar terdapat dua daerah yang paling tinggi prevalansi PJK-nya yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam Prevalansi PJK di Kabupaten Pesisir Selatan 32,2% dan di Kabupaten Agam 32,6% Kemudian juga ada tiga orang kepala daerah di Sumbar mengalami serangan jantung Lalu dari data RSUPM Jamil Padang selama 2017 tercatat sebanyak 881 kasus sindrom koroner akut Dari 881 kasus tersebut terdapat 440 gejala Stemi 170 gejala N-Stemi dan 271 gejala UAP Dari banyak kasus tersebut maka Istemi akan diimplementasikan di wilayah Sumbar dengan fokus mendirikan sebuah sistem tata laksana dan rujukan rumah sakit yang menyeluruh untuk mendiagnosa SKA dan mentata laksana pasien dengan referfusi sesuai pedoman PERKI, ISC, dan ACC Dengan titik beratnya adalah protokol operasional praktis peltihan dan penyediaan sarana untuk dokter dan perawat untuk mengenal IMAES dan merupakan terapi previfusi sesuai dengan pedoman dan semua ini akan tidak bergerak tanpa dukungan dari pemerintah sendiri Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Parayitno menyampaikan dengan adanya hal ini akan mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh serangan jantung namun alangkah lebih baik untuk dapat mencegah serangan jantung tersebut Penyebab serangan jantung sebenarnya dapat diastasi dengan pola hidup yang sehat seperti tidak merokok, menjaga pola makan terutama yang mengandung kolesterol, olahraga, dan istirahat yang cukup Pada launching yang juga dihadiri oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardio Faskuler Indonesia dan Kepala Dinas Kesehatan Sumbar juga dilaksanakan penanda tanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Sumbar dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardio Faskuler Indonesia Tingkat prevalensi penyakit jantung ini cukup banyak Di nasional aja 0,5, di Sumatera Barat 0,6 Kita sudah melakukan yang terbaik adanya pusat jantung di rumah sakit M. Jamil tapi ternyata itu sendiri tidak cukup karena ternyata dari 400 orang yang terkena yang bisa ditanangnya hanya 70 Nah kemana nih yang 300-an ini? Apakah mereka tidak terdiskusi dengan baik dan sebagainya? Nah dari pertemuan ini tujuannya supaya ada sistem yang terintegrasi ada sistem merujukan yang dikenal dari daerah sehingga supaya mereka tahu kemana harus merujuk supaya yang harus dilakukan apa penanganan yang lebih cepat seperti itu supaya tidak ada lagi misalnya kepala daerah 3 orang yang tahun lalu serangan jantung itu bisa tertangani lebih cepat atau misalnya ada lagi masyarakat yang kemudian wah ternyata baru tahu 2 hari kemudian nah itu yang kita hindari seperti itu Dari Padang, Budi Sunandar AIN News melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya